Polisi menangkap pemimpin kelompok kilafatul muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja beberapa waktu yang lalu. Apa sebetulnya menjadi dasar penangkapan dari pihak kepolisian? Betulkah kelompok kilafatul muslimin ini berpotensi menjadi gerakan terorisme? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Terima kasih telah menonton! Suasana menuju masjid kantor kilafatul muslimin Jalan W.R. Supratman Bandar Lampung pada Sabtu pagi 11 Juni 2022 tampak berbeda. Adanya penyekatan jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menuju ke lokasi tersebut. Kami pun terpaksa harus berlari untuk menuju ke masjid itu. Ya saat ini kita akan menuju ke kantor wisat kilafatul muslimin yang ada di W.R. Lampung. Karena menurut informasi ada penggeledahan atau penggebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita akan coba cek faktanya seperti apa. Dari kejauhan sudah tampak mobil dan polisi yang cukup banyak mereka berjaga tepat di depan kantor kilafatul muslimin. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kantor kilafatul muslimin pagi itu? Oke. Saya boleh ya Pak ya? Masuk ya Pak ya? Ya di depan aja di depan. Kami hanya 2-3 orang Pak. Dari mana Pak? Dari TV One Pak. TV One? Ya. Dengan Pak siapa? Pak Hadianto. Nanti dulu. Oke. Oke. Langkah kami langsung menuju ke lantai 2 yang tepat berada di atas Masjid Kekholifahan, kantor kilafatul muslimin. Ketika kami tiba di atas, anggota pihak kepolisian sudah penuh mengisi beberapa ruangan melakukan pemeriksaan. Dan inilah ruangan Abdul Qadir Baraja, timpinan tertinggi khilafatul muslimin yang pada selasa 7 Juni 2022, dirinya diamankan penyidik Direkturat Kriminal Umum Kolda Metro Jaya. Polisi terus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ruangan ini. Tampak petugas terus membongkar salah satu lembarin besi yang ada di ruangan ini. Kami pun sempat dilarang untuk mengabadikan setiap kegiatan yang dilakukan pihak penyidik kepolisian. Oke, ambil. Pro? Nanti pada saat prosesi Pengeluaran dari rangka 1 Disasinya BFT Ini bukan kami Ini bukan nambah Dari mana, Cipi, Bantau Nanti dulu aja Keluar dulu, wartawan nanti dulu Keluar dulu, wartawan nanti dulu Keluar dulu, wartawan nanti dulu Boleh ya Kalau pandangan mata saya Pemirsa saat ini Pihak dari kepolisian Sedang memasuki beberapa ruangan Yang ada di lantai 2 Kantor pusat Kelafatul Muslimin Dan ada pihak kepolisian juga Yang saat ini sedang berbincang dengan Pihak pengurus dari Kelafatul Muslimin Disini, tapi saya tidak bisa mendengar jelas Karena jaraknya juga terlalu jauh ya Saya tidak bisa mendengar jelas Apa yang kemudian diperbincangkan Termasuk juga apa saja yang disita Nanti kita akan coba update informasinya ya Setelah pihak kepolisian selesai Melakukan pertemuan dengan pihak dari Kelafatul Muslimin Selamat menikmati Suasana di luar pun cukup menegangkan Warga Kelafatul yang berada di kelantaran masjid Terus berjaga-jaga Sempat terjadi kesalahpahaman Antara pihak kepolisian dan warga Kelafatul Muslimin Sekarang ini saya ada di lantai bawah ya Dari kantor pusat Kelafatul Muslimin Di Wihal Lampung Suasananya sekarang seperti ini Misalnya Anda bisa lihat Tadi memang agak sedikit tegang Suasana antara pihak kepolisian dan juga Kelafatul Muslimin Saat ini proses komunikasi Masih terus dilakukan Antara pihak Kelafatul Muslimin dan pihak kepolisian Kenapa kemudian komunikasi ini dilakukan Karena memang sebetulnya sempat beredar informasi Pihak dari Kelafatul Muslimin ini mendapatkan informasi Akan ada hal-hal yang misalnya saya sebut sebagai pengrusakan Dan sebagai informasi yang disampaikan oleh pihak Kelafatul Muslimin Nah jadi komunikasi masih berlangsung untuk meluruskan Perkara ini sebetulnya seperti apa Apakah ini hanya isu atau hoax yang beredar Atau seperti apa masih terus dikomunikasikan sampai saat ini Kondisi semakin menegangkan ketika pihak kepolisian Meninggalkan kantor Kelafatul Muslimin Hingga satu jam kami berada di lokasi ini Belum ada keterangan pasti Apa yang sebenarnya membuat pihak penyidik Ditkrimumpolda Metro Jaya Datang kembali ke tempat ini Kondisi di luar kantor Kelafatul Muslimin menjadi ramai Konsentrasi mata masyarakat hanya tertuju Pada kantor ini Yang dijaga puluhan aparat kepolisian dari berbagai kesatuan Suasana dari dalam kantor Kelafatul Muslimin pun pecah Ketika kami bertemu Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Hengke Haryadi Tadi barang bukti apa saja yang hasil disita Pak Padir Ini untuk program Fakta TV One Saya Gina Vita Ada uang yang diduga merupakan uang operasional Dari pada organisasi ini Berhadap kegiatan-kegiatan mereka yang selama ini hasil pendidikan ini bertanggung dengan ideologi Pancasila. Uang operasional itu senilai berapa, Pak? Dari dalam kantor khilafatul muslimin, ada beberapa orang yang diamankan pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau nanti ada dipukul silahkan dituntut. Penyidik mencurigai adanya aliran dana yang masuk dalam jumlah miliaran rupiah ke kantor ini. Diduga barang bukti yang diamankan ini berisikan uang dalam jumlah miliaran rupiah. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki sumber aliran dana tersebut. Nah hari ini kami menangkap dua orang tersangka dan juga menggeledah, melakukan penggeledahan terhadap operasionalisasi daripada ormas ini. Dan kita mencinta uang yang diduga uang operasional miliaran jumlahnya. Saya kira demikian kita akan terima kasih. Pak, tadi kan ada uang jumlah miliaran rupiah. Artinya apakah memang masih didalami sumbernya ini dari mana sejauh ini dugaan? Nanti rilis lengkap akan kami sampaikan di Jakarta. Karena memang ada teman-teman yang sangat signifikan yang nanti tentunya kami polisi tidak bisa bekerja sendiri. Pak, pasangan diterapkan itu undang-undang ITS sama undang-undang ormas seperti yang kemarin atau gimana, Pak? Enggak, itu perlu penekanan lagi, Pak Hengki. Sudah, sudah. Pak Hengki, Pak Hengki, Pak Hengki. Nah itu tadi rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dibawa oleh tim kepolisian menuju ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Ini tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, yang masih didalami saat ini adalah barang bukti berupa uang berlilai miliaran rupiah yang merupakan uang operasional dari kelompok kilafatul muslim ini berasal dari mana, diperuntukkan untuk apa. Itu yang masih diselidiki oleh tim kepolisian. Kita akan coba temukan fakta berikutnya. Terima kasih telah menonton! Dua minggu berlalu, pasca konvoy motor kelompok kilafatul muslimin di sejumlah wilayah, pimpinan kilafatul muslimin Abdul Qadir Baraja diamankan anggota Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada selasa pagi 7 Juni 2022. Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap usai melaksanakan sholat subuh di Jalan W.R. Supratman, Teluk Betung, Bandar Lampung. Polisi menyebutkan penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja pada selasa subuh itu terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau ORMAS, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, polisi juga menyebutkan jika organisasi kilafatul muslimin ini merupakan organisasi masyarakat yang kegiatannya banyak bertentangan dengan Pancasila. Bahwa kita tidak fokus terhadap konvoynya, ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada ORMAS ini. Artinya bahwa kita menangani kasus ini terkait dengan dugaan tidak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan faham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Usai ditangkap di depan masjid, Abdul Qadir Baraja dibawa ke Polda Lampung yang selanjutnya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Untuk mencari tahu kronologi selasa pagi itu, tim fakta mendatangi kantor pusat kilafatul muslimin yang berada di Jalan W.R. Sokratman, Bandar Lampung. Pagi itu merupakan hari yang sangat mengagetkan bagi ujang. Sosok ujang adalah orang yang hari itu berada tepat di dalam masjid ketika peristiwa penangkapan Abdul Qadir Baraja terjadi. Kepada tim fakta, ujang sangat jelas dan detail menceritakan kejadian hari itu. Pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu sempat menggeledah kantor pusat kilafatul muslimin yang berlokasi di W.R. Lampung. Kita akan coba dengar cerita utuh bagaimana sebetulnya kronologis penangkapan hingga penggeledahan dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas Ujang. Oh iya, pernahkan saya Gina Vita dari program Fakta TV One. Mas Ujang, langsung aja. Jadi waktu pas penggeledahan dan juga penangkapan kemarin, Mas Ujang ada di lokasi ya? Iya, saya kembali lagi jaga pikir di sini, mbak ya. Kemudian saya itirah di dalam, oleh Pak pulang gitu. Setelah oleh Pak pulang, kemudian rame di sini. Saya nggak paham rame kenapa, saya bilang gitu kan. Rame itu rupanya, apa saya nyangka tadi, kecelakaan apa-apa gitu. Rupa-rupanya, setelah terjadi pengepungan sama Oli Petrius, saya sempat kaget gitu. Di mana di posisi waktu itu ditangkap? Oh di sini, di sini. Nggak, di situ. Bentar, di mana? Di sini, mbak. Oh di sini? Iya, di sini. Oke. Jadi di lokasi ini? Iya, inilah lokasinya. Ini waktu itu penangkapannya di sini berarti? Iya, di sini, mbak. Iya. Oh, jadi nggak sempat ngobrol sebelumnya? Nggak sempat, nggak sempat. Nggak bisa ngobrol kita. Nangkep karena apa? Nggak tahu lagi kita, nggak tahu masalahnya. Karena apa? Saya bilang, Pak, saya pernah nanya sama mbak aparat kepolisian di sini. Dia bilang, cuma dipinjam aja untuk mencari informasi. Oh gitu, ngomongnya dari pihak kepolisian? Oke. Terus kolifanya waktu itu gimana? Kolifanya minta izin pulang waktu itu untuk bersalin. Tapi nggak boleh. Tidak dibolehkan untuk menyalin bajunya itu. Tak hanya berhenti sampai cerita bagaimana pimpinan mereka diamankan, Ujang yang kala itu masih berada di pos depan masjid pun menceritakan adanya orang yang mencurigakan masuk ke dalam masjid sebelum terjadinya penangkapan Abdul Qadir Barajah. Itu dia masuk sholat gitu ya. Ya. Sholatnya di sini, Pak. Posisi sholatnya di sini. Menyendiri dia sholatnya di sini. Kalau orang berjemaah di depan, dia sholatnya sendiri-sendiri di sini. Tiba-tiba ada orang yang datang itu? Tiba-tiba ada orang yang datang itu. Ciri-cirinya memang kayak gimana? Dia agak tinggi. Rambutnya ya digunting sini rapi. Pakai peci hitam. Bajunya? Bajunya, ya baju meja biasa. Ya kalau peci-nya mah hitam gitu kan. Kalau di sini kan yang sholatnya jarang sepeci hitam, Pak. Ya itu. Ya kan dia peci-nya hitam sendiri di sini. Dan paling beda sendiri hari itu? Nah itu ya. Tidak hanya pimpinan khilafatul muslimin yang diamankan, pihak kepolisian pun sempat mengamankan barang-barang yang berada di lantai dua masjid. Kedatangan aparat kepolisian ke lantai dua kantor ini pun membuat Abdul Aziz kaget. Pasalnya, usai melaksanakan sholat subuh yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja, Aziz tidak merasakan ada hal yang mencurigakan. Lalu seperti apa sebenarnya yang terjadi di lantai dua? Aziz pun menceritakan kronologi sepagi itu kepada tim fakta. Oh kemarin di geledah semua ruangan yang ada di sini, ini ruang papusakaan, ini ruang humas. Ruang humas. Sebelum ditanya ini ruang apa, ini ruang humas di geledah. Kemudian ini untuk bagian keuangan di sini. Oke, jadi seluruh ruangan ini di geledah kemarin ya? Ya. Nah, kita boleh mas satu persatu, kita masuk apa aja sih kemarin yang disita oleh tim kepolisian ketika datang ke sini? Boleh mas? Oh ya, seperti ini misalnya. Kemarin di sini yang keuangan ya, kalau untuk yang keuangan itu, mengecek, apa ya, kwitansi, kemudian buku. Tidak hanya ruangan keuangan yang digeledah oleh tim penyidik Ditkrimung Polda Metro Jaya, bagian ruang yang dijadikan perpustakaan pun tak luput dari pandangan mereka untuk digeledah. Ini perpustakaan. Oke, kita masuk ke sini ya mas, permisi. Ada buku-buku yang ikut dibawa di sini. Oke. Majalah yang edisi lama dikembalikan semua ini sepertinya. Oh, maksudnya edisi lama itu kemarin? Itu ya, kita simpan di peti itu kan itu bongkar. Hanya dikembalikan lagi. Oh, dikembalikan lagi? Ini sepertinya di sita berarti kemarin? Iya, ini kemarin dibawa semua ini. Nah, jadi ini yang ada ini, yang saya pegang ini merupakan barang bukti yang kemarin di sita oleh pihak kepolisian, tapi sudah dikembalikan. Tadi ini ada beberapa buku yang saya lihat, emang berkaitan dengan kewajiban untuk berbahaya, dan lain sebagainya. Termasuk di sini juga ada, oh, formulir data warga ya, yang tergabung dalam Khilafatul Muslimin. Ini tahun berapa ya? Selain tidak tahu menahu soal penangkapan pimpinan mereka, Abdul Aziz pun menceritakan soal adanya komunikasi pihak kepolisian yang mengajak Abdul Qadir Barajau untuk bisa berkomunikasi di luar kantor Khilafatul Muslimin pada Senin malam sebelum kejadian penangkapan tersebut. Alasan dibawanya atau ditangkap itu apa, Mas? Nah, itu kita tidak tahu. Singkronnya antara konvoy motor kemudian dibawa itu yang kita tidak tahu. Tapi waktu ditangkap? Iya, dari pihak polisi yang ada di sini menelpon bahwa beliau ada beritahu dari pihak Mabes akan ke sini bertemu dengan Holipa. Kapan itu? Malam. Selanjutnya sebelum? Malam ditelepon, paginya kejadian. Selain ruang keuangan dan perpustakaan, ruang pribadi sang pimpinan pun turut digeledah pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kepada kami, Aziz pun berbagi cerita tentang penggeledahan di dalam ruangan pimpinannya. Jadi ini kita akan lihat ruangan Holipa. Jadi ruangan beliau ini terbilang sederhana. Ini kemarin sempat digeledah kemarin, cuman tidak sampai acak-acakan juga. Mereka cuman ambil apa yang dibutuhkan. Seperti seragam-seragam, seragam anak-anak di Pondok karena ada di sini. Mereka ambil sampelnya. Nah, ada lemari-lemeri besi ini bisa dijelasin nggak, Mas Aziz? Ini biasanya Olipa nyimpan apa aja di sini? Oh, kalau di sini, apanya pembagian uang. Ada uang pendidikan, ada uang wakaf, maka dimasukkan ke berangkas. Ya, seperti itu anunya. Uang infak dimasukkan ke dalam berangkas. Nanti penggunaannya untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan di dalam kulipan itu. Untuk berjalannya roda sistem ini, kami membutuhkan dana. Dana itu di putar. Aparat di sini, atau di dalam? Oh, tidak. Bapak-bapak aparat tidak menanyakan ini. Dan kebetulan ini, hanya Olipa yang tahu. Ya, berbuang Olipanya tidak ada bersama kita. Sepak terjang Abdul Qadir Hasan Baraja bagi BNPT mempunyai rekam jejak yang panjang di dunia terorisme. Namun menurut BNPT, nampaknya pihak kepolisian saat ini hanya bisa menjerat Abdul Qadir Baraja sebatas kasus keormasan. Abdul Qadir Hasan Baraja ini track record-nya di tahun 1970-an yang bersangkutan mendirikan Darul Islam atau Daulah Islam atau NII, Negara Islam Indonesia di Lampung. Kemudian di tahun 1985, Abdul Qadir Hasan Baraja ini juga terlibat kasus pengepoman di Jawa Timur dan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. sehingga difonis 13 tahun penjara. Tetapi, sekali lagi bahwa Undang-Undang kita pasca dicabut Undang-Undang Antisversif di tahun 1998, saat ini di era reformasi menggunakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Dimana Undang-Undang ini belum mampu menjangkau atau menjerat hukum aspek ideologinya. Penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menerapkan pasal Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017 dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong atau pemberitaan bohong yang menimbulkan keresahan atau bentuk gaduhan di masyarakat. Jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok pengusung khilafah, aksi-aksi yang dilakukan oleh khilafatul muslimin sangatlah berbeda. Hal ini disebabkan oleh pendekatan mereka yang dilakukan melalui majlis taklim dan terbuka. Oleh karenanya, jumlah pengikutnya pun terus berkembang dari hari ke hari. Hingga saat ini, masih belum diketahui secara pasti berapa besar jumlah pengikut khilafatul muslimin yang sering disebut sebagai warga khilafah. Meski demikian, berdasarkan Pantauan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, kini pengikutnya telah menyebar luas di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang tinggal di luar negeri. Saat ini, pihak-pihak tertentu yang bergabung dalam kelompok ini, berapa Pak data yang dimiliki BNPT? Itu masih kita dalami terus ya, karena beberapa informasi, ada yang menyebutkan 20 ribu, ada yang menyebutkan ratusan ribu. Nah itu, kami update terus datanya, kita kumpulkan dari beberapa wilayah. Karena terindikasi sesuai dengan pengakuan atau informasi maupun dokumen-dokumen yang disita oleh penyidik, itu kan menunjukkan ada di 23 wilayah. Bahkan ada beberapa pengikutnya yang sudah sampai ke yang tinggal di luar negeri. Itu kita update terus ya, untuk data pastinya tentunya harus kami validasi dulu. Dalam pengamatan BNPT, gerakan yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin jauh lebih halus dibanding kelompok-kelompok pengusung paham Khilafah lainnya. Umumnya, kelompok ini mengedepankan pola berdakwah dan bukan praktik kekerasan. Meski begitu, berdasarkan pengalaman BNPT, kelompok-kelompok semacam ini sangat pandai menyembunyikan diri yang pada gilirannya tetap bertujuan pada kekuasaan. Sejauh ini pemantauan dari BNPT, pihak-pihak yang sempat direkrut dan juga saat ini sudah bergabung dengan kelompok ini, untuk aktivitas pergerakannya bagaimana Pak? Untuk Khilafatul Muslimin, ini gerakannya memang lebih soft ya dibanding dengan kelompok-kelompok radikal teroris yang lain ya. Karena ini lebih mengedepankan gerakan dakwah ya. Meskipun dakwahnya juga dakwah Khilafah, tetapi sepemahaman kami, kelompok radikal teroris seperti ini biasanya pandai berkamuflase, pandai bersiasat menyembunyikan jati diri, agendanya untuk memframing seolah-olah mereka bukan kelompok radikal terorisme atau dalam bahasa bahasanya sering dikenal dengan istilah takkiyah, bersiasat, bersembunyi, berkamuflase, kebetulan kalau kelompok-kelompok yang kombaten sudah jaringan teroris itu kan di bawah tanah, di bawah permukaan kan, begitu dia merubah strategi atau mengembangkan strategi tidak melalui takkiyah tapi tamkin, misalnya tamkin itu penguasaan wilayah atau penguasaan pengaruh dengan menginfiltrasi ke berbagai lini ataupun institusi apa itu lembaga-lembaga masyarakat seperti beberapa hari beberapa waktu yang lalu ada yang kita tangkap di universitas kemudian beberapa organisasi yang lain tetapi khusus untuk kilawatul muslimin ini sudah di atas permukaan maka dibutuhkan strategi takkiyah karena untuk memframing bahwa seolah-olah mereka bukan kelompok yang sedang mengusung iduluki khilafah yang sejatinya kelompok-kelompok seperti ini adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi mendistorsi dan mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan dan endingnya ingin mengganti iduluki negara Pancasila dengan iduluki khilafah yang harus kita catat di era demokrasi seperti ini mereka memanfaatkan iklim demokrasi yang apa namanya yang dijamin kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat kan begitu sehingga mereka memanfaatkan peluang iklim demokrasi tersebut juga memanfaatkan celah undang-undang di negara ini yang belum bisa menjerat aspek ideologinya secara yuridis sehingga seperti halnya kayak JI jamah islamiyah kan dilarang kemudian JAD dilarang kemudian FPI sudah dibubarkan Iskutahrir sudah dibubarkan tetapi yang dilarang yang dibubarkan adalah organisasinya sementara ideologinya belum dilarang sehingga mereka masih bebas untuk mengglorifikasi ataupun mempropagandakannya tapi tidak demikian menurut Abdul Aziz Humas kantor pusat khilafatul muslimin banyak pihak yang salah kaprah dalam memahami gagasan khilafah islamiyah yang diusung khilafatul muslimin prinsipnya khilafatul muslimin lebih hanya menawarkan sistem kekhilafahan yang didasarkan pada ajaran Allah dan Rasulnya jadi kita ini membangun membangun sistem islam karena sistem islam sistem kita ini berdasarkan ajaran Allah dan Rasul itu kan sudah dihancurkan maka kita ingin mengembalikan kembali karena kita berada dalam sistem itu suatu kewajiban setiap pribadi muslim karena kan ada banyak sekali isu yang beredar teman-teman khilafatul muslimin ini menirikan negara khilafah tempat kesalahannya disitu bahwa khilafah ini sistem bukan negara sistem khilafah dengan ajaran Allah dan Rasulnya itu dia jadi dia sistem nanti kalau sistem ini sudah tegak bisa ditawarkan ke negara-negara maunya negara itu pakai sistem apa makanya sistem khilafah ini bukan negara itu mengkerdilkan ajaran sementara dia itu sifatnya global dunia pergerakan khilafatul muslimin memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok pengusung khilafah lainnya yang pernah ada di Indonesia namun dalam pandangan Sofyan Sauri mantan anggota kepolisian yang pernah bergabung dengan kelompok teroris pemerintah dan masyarakat tetap harus mewaspadai semua aktivitas khilafatul muslimin sebab rekam jejak tidak hanya sang khalifah para pengikutnya pun ada yang berasal dari kelompok teroris yang kerap bersentuhan dengan aksi kekerasan karena memang kalau kita melihat rek rekod daripada Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifah daripada khilafatul muslimin ini dia juga kawannya Ustadz Ba'asyir Abdullah Sungkar pernah terlibat juga kasus yang hampir-hampir mirip pada waktu itu Abdul Qadir Hasan Baraja sudah mendeklirkan yang namanya khilmus khilafatul muslimin dan itu didirikan ketika dia di dalam penjara dan tahun 97 dia sudah mengangkat dirinya sebagai khalifah kelompok-kelompok kayak ISIS dan kelompok-kelompok jihad teroris yang lainnya juga kesamaannya di sana ingin mendidikan kilafah pemerintahan Islam itu mengganti ideologi negara itu cita-cita mereka itu sama tapi hanya membedakan di antara keduanya adalah cara perjuangan mereka jadi perjuangan Abdul Qadir Hasan Baraja lebih kepada dakwah penyebaran dakwah mengkampanyekan ini loh pentingnya tanggung jawab umat Islam harus mendidikan kilafah sejak 1924 ketika Turki Usmani runtuh tidak ada lagi kilafah itu diklaim makanya oleh Abdul Qadir Hasan Baraja orang Filipin pun sudah ada yang mau barbayat kemudian dari mana-mana sebagainya sudah sama ini mirip dengan apa yang dikampanyekan oleh kelompok ISIS yang juga mengklaim dirinya sebagai khalifah yaitu Abu Bakar Al-Fakdadi cuma yang perbedaannya lainnya mereka tidak melakukan perjuangan kekerasan sebagaimana kelompok-kelompok teroris makanya kemudian tidak ada alasan menggunakan menjerat Abdul Qadir Hasan Baraja dengan undang-undang terorisme yang baru ini catatan saya ada beberapa anggota khilmus itu yang kemudian juga nyebrang misalnya bergabung dengan kelompok ISIS tapi ini gak bisa kita klaim sebagai ini perbuatan khilmus termasuk ongdom dikandangan khilmus juga ada yang menyebrang ke suriah dan sebagainya tapi itu wakdom dan khilmus sepertinya gak bertanggung jawab terhadap anggotanya yang keluar lalu bergabung dengan kelompok-kelompok teroris lebih lanjut lebih lanjut perbedaan lain juga bisa dilihat dari metode pendanaan organisasi ini sejauh ini yang baru diketahui pihak kepolisian khilafatul muslimin cenderung mengandalkan pendanaan dari kalangan internal pola ini agak berbeda jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya yang mengizinkan perampokan atau aksi kekerasan lain dalam mendapatkan dana kegiatan tanpa dana memang gak akan bisa jalan ruh dan darah suatu organisasi kata termasuk kelompok-kelompok jihad itu harus ada infak dana dulu kelompok-kelompok ini di era-era 80-90 masih cara-cara manual misalnya dengan perampokan dan sebagainya hari ini kelompok-kelompok sudah berubah belum lama kasus 2021 terkait kotak amal yang melibatkan kelompok jamaah islam ternyata mereka juga mengumpulkan dari kotak-kotak amal kita gak tahu cara bagaimana mereka mendapatkan dana yang jelas anggota kilafatul muslimin itu ada infak wajib infak wajib yang mau bergabung yang sudah bergabung bahkan yang sudah bergabung aktif mereka punya menyisikan sebagian dari beresikinya untuk kegiatan-kegiatan mereka makanya kemudian ini yang menjadi mereka berjalan sumber-sumber dana saya gak tahu apakah kita punya regulasi terkait masalah itu pasca penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja kegiatan di kampung kilafah berjalan seperti biasa dan inilah penampakan kampung kilafatul muslimin ketika tim fakta datang semuanya tampak tak ada yang berbeda namun ketika langkah kami melewati pos jaga kampung banyak pelang yang bertuliskan kilafatul muslimin kampung kilafah adalah kampung yang ditempati khusus jamaah kilafatul muslimin yang berada di Karangsari Jati Agung Lampung Selatan ada sekitar 48 kepala keluarga menempati kampung seluas 3,5 hektare itu kampung ini terlihat seperti komplek perumahan pada umumnya dengan terdapat puluhan rumah dan fasilitas umum air bersih tempat pelidikan Al-Quran dan masjid Zulyadi orang yang sudah sejak 2010 menetap di kampung ini pun berbagi kisahnya kepada tim fakta baginya tinggal di kampung kilafah muslimin tidak ada yang istimewa dan tidak ada bedanya dengan kampung-kampung lainnya oh welcome kita sangat welcome sangat senang kalau ada yang mau datang ada kegiatan bahkan sebelum Ramadan kemarin ada kanit intel dari Jati Agung dari Polres datang ke rumah lihat-lihat lokasi kita mau buat pasar murah katanya mau ingat kitanan masal oke sangat senang kalau memang mau diadakan kita senang ya kegiatan apa saja ya insya Allah kita senang cuman mungkin karena beritanya mungkin ya Allah Allah mudah-mudahan ini gak se-usun saya merasa gak buruk saya karena beritanya jelek di luar karena gak nanya langsung ke sumbernya ya akhirnya dianggap mungkin ini seperti kampung teroris apa segala macam jeleknya itu gimana jeleknya ya mungkin karena dianggap itu tadi seperti teroris itu tadi karena memang ada sebagian kan warga-warga kita disini yang mantan NII ya kayak apa pemilik tanah ini kalau yang lain-lain sih kalau kayak saya dan rekan-rekan yang lain memang murni dulunya gak begitu memang ya warga biasa ikut ngaji terus gabung itu aja bagi Zulyadi kampung khilafah yang didiaminya bersama keluarga besar sangat menerima jika warga di luar kampung khilafah muslimin berkunjung atau berbaur dengan warga khilafatul muslimin lainnya kadangkala Zulyadi pun melaksanakan ibadah di kampung warga lainnya meskipun dia berlebel warga khilafatul muslimin dulu sebelum bangun masjid sih kita sholat di depan biasa sih gak ada masalah bahkan kami gak buat kuburan sendiri dulu khalifah itu sangat melarang kita buat masjid ini jangan nanti kamu orang dianggap orang eksklusif katanya cuman gara-gara waktu itu covid kami kan pemahaman kami itu sholat itu harus rapat loh bagaimana kalau yang kena covid ya mestinya jangan ke masjid di rumah orang sakit kok ke masjid gitu karena di masyarakat ini yang kami rasakan ya Allah masyarakat bagaimana kayaknya gimana gitu kalau rapat gitu akhirnya ya sudah lah kita sholat disini Juliadi pun berkeyakinan jika paham yang diajarkan khilafatul muslimin adalah pengajaran pada kebaikan dirinya pun memberikan keyakinan bahwa dirinya akan keluar dari khilafatul muslimin jika ada ajaran yang mengakibatkan pada kerusakan dan merugikan orang banyak entah nih pak bahwa ini ada potensi selama ini ada apa namanya kegiatan yang mengarah kegerakan terorisme bapak membantah soal itu ya iya sebab selama ini saya ngaji sudah lebih 20 tahun ya kalau awal 2000 demo aja kami gak pernah demo aja gak pernah apalagi sampai apa ada pelatihan buat bom ngebom waduh ya mungkin saya orang yang duluan keluar kali kalau ada itu gitu cuman ya koderollahnya memang gak ada gitu polisi menetapkan Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal undang-undang ormas dan undang-undang ITE atas penyebaran berita bohong atau hoax sampai saat ini proses penyelidikan pun masih berfokus pada sumber dana operasional yang selama ini didapatkan oleh kelompok khilafatul muslimi tentu kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One selamat menikmati selamat menikmati